Intro Akhirnya Loroati film bisa rilis juga ini sangatlah berdebar saya sendiri Karena ini adalah film pertama saya yang saya sutradarai tunggal Dan saya pun memberikan yang terbaik Semua kru, semua pemain memberikan yang terbaik dari masing-masing mereka Dan disini tadi para wartawan, para teman-teman semua dari media juga sudah menonton Dan saya rasa bisa ya menghibur untuk masyarakat luas seluruh Indonesia agar bisa nonton Karena ketika tidak mengerti bahasa Jawa pun akan ada subtitle yang bisa mendampingi untuk menonton Favorit saya adalah ketika saya adegan bersama orang tua saya Yang akhirnya saya mengungkapkan isi hati saya bahwa saya itu tidak bisa ditekan Nah itu mungkin juga relate dengan masyarakat luas ya seluruh Indonesia Bahwa kalau misalnya kita punya keinginan dan ketika kita ditekan itu kan gak enak kan Padahal kita pengennya apa tapi orang tua kita Wah kamu jadi PNS aja, harus jadi PNS pokoknya Kalau gak gitu jadi yang dasi-dasian lah pokoknya bisa dibanggakan sama orang tua Nah kita nyesek kan, padahal kita kan kadang kerjanya gak pasti Kadang kelimpungan kemana-mana gitu Yang penting kan mengajilkan sesuatu Tapi terusnya jadi tekanan Akhirnya kan karakter Joko ini akhirnya bilang sesuatu ke orang Benar mas, jadi saya sendiri pun juga di kehidupan saya yang real life Itu sangatlah ditekan oleh orang tua saya untuk jadi seperti yang Joko tadi Di awal dulu kan jadi PNS Terus kalau gak gitu jadi apalah pegawai kantoran yang bisa dibanggain gitu Namun kan saya dulu nge-youtube mas, youtube apalagi gak seperti sekarang loh dulu Sekarang kan ya kenceng lah ya youtube dari segi keuangannya ketika dapet duit Tapi dulu kita kembali ke tahun 2010 ya gak ada apa-apanya youtube gak dapet duit dulu Masih ya masih belum berjalan gitu loh Kalau saya sih akan tetap keke dengan style saya yaitu sangatlah kedaerahan Kedaerahan yang sangatlah otentik gitu ya Sehingga saya pun ke depan pasti akan masih dengan ritme ini Namun bisa menggunakan kedaerahan-kedaerahan yang lain Seperti halnya disini saya kolaborasikan Ada Jawa, ada Saila yang juga dari Bogor Disini juga berbahasa Sunda di lokadramanya teman-teman ya Oke jadi animasinya itu adalah sebuah perumpamaan teman-teman Ketika kita semua ditekan Jadi di animasi tersebut kan diperlihatkan bahwa Joko itu dipukulin sama monster ya Monsternya itu adalah ya kita di kehidupan sehari-hari Pasti akan ada orang-orang yang mengukulin kita tapi gak langsung ya Tapi mengukulin dari bentuk kata-kata kan juga banyak kan Kapan nikah? Bayaran kamu berapa sih sekarang? Nah gitu kan maksudnya gak dihargain Gak dianggap gitu kan itu juga gak enak kan Padahal kita itu juga punya cita-cita Jadi yang seringkali terjadi adalah kita mengikuti omongan orang Sehingga kita membuat orang itu seneng tapi kita sendiri kok Lupa aku yang jadi ngenes ya Aku jadi PNS agar ibuku seneng Ibuku yang seneng sama tetangga-tetangga aku seneng Tapi kok aku gak seneng ya gitu kan Jangan jadi orang seperti itu Nah maknanya itu di animasi itu dia pengen teriak bahwa Aku juga punya mimpi Aku juga punya keinginan dong Jangan semuanya-semuanya aku ngikutin kalian Jadi kayak Ada nanti spoiler ya kan Ada dia Joko teriak tuh Yang ada Aksara Jawanya tuh Nah itu Dari saya pribadi Bahkan joget-jogetannya itu juga dari saya pribadi Tapi keren gak kan Aku malu loh waktu adegan dance itu Kadang aku kayak ngintip dikit Gemes baik gemes Jadi seperti halnya karya saya yang sebelumnya juga berbahasa Jawa full Dan di sekarang berbahasa Jawa full pula Karena ya itu tadi Saya ingin mendobrak pemikiran ya Bahwa ketika semuanya berbau daerah itu katrok deso Yang sekarang kan selamanya Eh semuanya Semuanya kan kayak Enggak semuanya sih sorry Saya ralat Kesebagian besar kan masih ada pemikiran seperti itu kan Misalnya kita di Jakarta sini deh Ketika kita ada yang orang Jawa Ada yang orang Sunda Ada yang orang Minang Ketika kita sedikit kita keluarin bahasa daerah kita Bahasa Minang misalnya gitu Dari kampung tuh gitu Nah Deso tuh gitu Maksudnya kayak jangan Justru jangan malu teman-teman Kita harus jujung tinggi ke daerah yang kita miliki Karena justru di ke daerah itu Adalah akar rumput dari budaya yang kita miliki Nah kalau misalnya kita gak mau menggunakan bahasa daerah kita Nah ke depan kan bagaimana kita akan menjadi orang apa Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita Yang menyatukan kita dari sampang sampai merauke Namun bahasa daerah kita juga harus kita pupuk Jadi untuk tim dari segi penyutra daraan Yaitu saya Astradara Terus ada Astrada Dan beberapa tim penyutra daraan yang lain Itu memang benar-benar orang Jawa Ya kan Yang harus tahu orang bahasa Jawa Karena kalau misalnya enggak Akan lucu sekali di lapangan Ini cutnya dimana nih Ya kan Nah tapi dari segi DUP yang ngurusin gambar Ada dari segi lighting yang ngurusin pencahayaan Itu banyak saya kombinasikan Bahkan tim continuity saya Orang Minang Siapa? Sama si Uda sama si Uni Ya Uni Uda kan artinya Mas sama Mbak ya Kak Asa memang gilnya Uda sama Uni Jangan lupa saksikan Loro Ati 15 September di Bioskop Serantak seluruh Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya ? Terima kasih sudah menonton!